Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah perguruan mencari batu mulia ini memang ibarat pertaruhan Kita tidak bisa memprediksi kapan akan dapat banjir atau justru sebaliknya Nah ini pula yang terjadi pada salah seorang remaja yang tinggal di Kecamatan Butong, Kabupaten Nagan Raya Usianya baru 17 tahun kelas 2 SMA Tapi siapa sangka baru pertama kali mencari batu mulia di gunung Dia sudah mampu mendapatkan ratusan juta rupiah Tidak seperti apa? Kisahnya, kisah seorang Fajri yang mendapatkan ratusan juta rupiah dari mencari batu di hutan Saya akan bertemu dengan dia Assalamualaikum Tak ada yang tampak istimewa dari sosok remaja ini Iya, inilah Fajri Remaja berumur 17 tahun yang mendapat durian runtuh dari hasil coba-coba mencari bongkahan batu di hutan Ia tak pernah menyangka Baru seminggu mencari bongkahan sisa dengan temannya Justru ia menemukan batu jenis neon yang bernilai ratusan juta rupiah Nah, total kamu kemarin dapat berapa? 70 sekian 70 sekian juta Itu setelah dibagi dua sama teman Kalau total hasil penjualan berapa? 200 sekian 200 sekian Itu dipotong dengan biaya kayak angkut, apa gitu ya Yang ini bakal baru seminggu nyari, terus yang ini gak bakal dapet yang sebesar ada Enggak, 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 saya enggak Terus beliin apa aja? 70 juta Motor Motor Berapa harga motor? Mati banget Mobil yang mana-mana Belinya? Kes Kini Fajri tak lagi ambisius untuk mencari batu mulia Ia merasa cukup dengan apa yang telah ia dapatkan Ia tak mau terlena keserakahan materi hingga pendidikannya terbengkalai Ia pun menikmati hasil jeripayahnya dengan gaya remaja seumurannya Menikmati jalanan di kampung dengan motor baru bersama teman sebayanya Terima kasih sudah menontonias Terima kasih sudah menonton